Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik sore ini Saya sedang berada di Kebun sawit saya Saya lagi memantau Keadaan kelapa sawit saya Ini nih Kalau udah terlambat untuk ngasih racun Kumbang itu Habis sawitnya dihajar sama Kumbang Oke Sore ini kita tidak membahas ya Tidak membahas masalah Menangani Kumbang Tandu ya Jadi kita membahas tentang Masalah Ular dan Ular dan burung elang Atau burung hantu Jadi Buat anda semua yang Dikatanya yang lagi viral Kemarin-kemarin ini yaitu Ular masuk ke kota ya Jadi Kalau di Perkebunan kelapa sawit Malah ular itu dipelihara Ngerti ya Dipelihara Supaya dia memakan Hama Seperti tikus Untuk hama lain Dan juga burung hantu Dan burung elang Ini dipelihara Mereka tidak boleh dibunuh Kalau di perkebunan Malah di Malah dianjurkan ya Teman-teman semua Ini Ini cara Mengatasinya ini Ini kan ada Makan Kumbang Tandu Ini bekasnya nih Oke kita kembali Nah tuh Jika teman-teman semua Ingin Kelapa sawitnya aman Jadi sebulan sekali itu Wajib dikasih Marshal itu ya Yang kemarin saya buat Di video sebelumnya ya Kalau tidak seperti ini nih Kalau terlambat aja Terlambat Atau tiga minggu sekalilah Lebih cepat Lebih tepatnya Dia lebih bagus Kalau terlambat ya Kayak ini kejadiannya nih Hancur pucuknya langsung Dihajar Kumbang Oke Ini keadaan sawit saya Sedang Belum dibersihin ya Masih semak Tapi sengaja sih Biar semak aja dulu Jadi kalau semak kan Tanahnya dingin Nanti kita bersihin juga Nanti gawangannya Ya di Perbetulan di Kebun sawit saya ini Ada nama durian Alhamdulillah Untuk nama-nama Nama-nama Rezeki Untuk Apa namanya Makan Banyak gitu Ini banyak nih Yang diserang Kumbang Tuh Nih Oke Sekian dulu ya Teman-teman semua Silahkan Di like and share Atau yang Ingin bertanya-tanya Tentang kelapa saya Silahkan di komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kelapa saya Tentang kelapa saya